Kamu kasihilah seorang terhadap yang lain Demikianlah Injil Tuhan Terunggilah Jisuh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih Hidup saling mengasihi sudah menjadi perintah yang diulang-ulang kita dengar Sudah berulang kali kita dengar Dalam bacaan-bacaan Injil Dalam nasihat-nasihat orang kudus dan korbah-korbah para imam Lalu apalagi yang kita ingin dalami, apalagi yang kita pelajari Tentang hidup saling mengasihi ini Ini juga menjadi moto Bapak Uskup kita Udligatis Inbicen Hendaklah kamu saling mengasihi Saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian Untuk mencermati kata tinggallah di dalam kasihku Tinggallah Ternyata hidup saling mengasihi itu sudah menjadi Kebiasaan umat beriman Orang yang mengimani Kristus tentu diliputi kasih dan dia bisa hidup mengasihi orang lain Dimulai dari mengasihi orang tua, mengasihi pasangan hidup, mengasihi anak-anak Bagi kami para imam juga mengasihi sesama imam, mengasihi umat Juga hormat dan kasih kepada Bapak Uskup Tetapi hidup saling mengasihi itu butuh rentang yang panjang Tidak cukup kan kita Ya saya mengasihi kamu satu minggu saja Butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh ketahanan untuk tinggal sekian lama Bahkan tidak terhitung, tidak di target Nanti saya mengasihimu hanya sampai pesta perak Kalau bisa selama-lamanya Nah ini butuh komitmen Karena tadi Yesus mengatakan Tinggallah di dalam kasihku Tinggal itu butuh komitmen Kalau kita Hati kita diliputi oleh kasih Dan kita mau punya komitmen untuk Mengasihi Allah Mengasihi sesama kita Mulai dari lingkup terdekat kita di rumah Kita sudah tinggal dalam kasih Kristus Maka orang yang tinggal dalam kasih Kristus ini Respon-responnya positif Respon-responnya diliputi kasih Tidak mudah terbawa emosi Lalu menyakiti hati orang lain Terutama mengasihi Menyakiti hati orang-orang yang harusnya kita lindungi di rumah Yang harusnya kita sayangi di rumah Itu sangat rentang untuk kita sakiti Karena kita lupa Oh saya Ternyata sedang tidak tinggal di dalam kasih Allah Saya hanya tinggal di rumah Tapi saya tidak tinggal di dalam kasih Allah Saya mendengar cerita ketika Berkunjung ke Malang Ada sebuah Di sebuah gereja Bukan gereja paroki Tapi kapel yang Di situ orang Umat beriman berkumpul Dari berbagai paroki Ketika Romo homili seperti ini Ada seorang anak lolos dari Pegangan orang tuanya Lalu lari ke depan membar kini Hei Diam Nyuruh Romonya diam Sedang memilih gini Diam kamu Wah Ya Bapak Ibu mungkin ini suara roh kudus Saya cukupkan homili sampai disini Lalu berhenti Homili dan misal dilanjutkan Lalu masih ngomong Ngomong terus dari tadi Lalu anak ditangkap orang tuanya lalu duduk Minggu depannya anak ini dicari oleh umat yang lain Tidak dia jaga gereja Karena orang tuanya malu Enggak dia jaga gereja Diam di rumah Dicari umat beriman yang lain Mana anaknya kemarin Enggak gak usah bawa Malau maluin Enggak Pak bawa aja Misalnya jadi cepet Malah biar misalnya aja Kemarin jadi enak misalnya cepet Respon positif ini kan Karena orang diliputi kasih Kalau Kita tidak tinggal dalam kasih Allah Lalu responnya negatif Anak gak dididik Anak gak didamik orang tua Ya gitu hasilnya Orang yang diliputi kasih Allah Ya dunia anak itu bermain Mungkin gereja ini ada tempat bermain mereka Mereka bisa lari-lari Bisa asal ngomong Ya itulah cara mereka Maka disitu juga Anak-anak nyaman di kapel itu Untuk misalnya Ketika Jalan-jalan tidak dimarahi Kalau ngomong sendiri atau main-main Mobil-mobilan tidak ada yang menegur Mereka nyaman di rumah Tuhan Karena ya itu cara mereka merayakan Misa Belum bisa duduk lama Mereka hanya tahan 7-10 menit untuk Duduk diam Mengikuti Ekaristi Selebihnya mereka ingin lari Pamitnya ke WC Tidak pulang-pulang Ya itu cara mereka Merayakan Ekaristi Saudara-saudara yang terkasih Dari contoh ini Saya melihat Oh iya ya Orang-orang yang Merayakan Ekaristi di kapel itu Hatinya diliputi kasih Sehingga responnya positif Tidak lalu menyalahkan Orang tuanya Menyudutkan anak itu Menakutkan anak itu Mengancam anak itu Kalau nanti tidak Bisa duduk diam Di kursi Jangan ikut misalnya lagi disini Tidak ada ancaman itu Respon positif itu muncul dari Orang yang Tinggal dalam kasih Allah Kita bisa melihat Bagaimana respon-respon kita Ketika menghadapi suatu Hal yang Tidak menyenangkan Ketika kita dikecewakan Ketika kita di Merasa disakiti Respon apa yang muncul Dari diri kita Kalau responnya positif Damai Kita bisa yakin Saya sudah tinggal Dalam kasih Allah Kalau ternyata responnya Menyakitkan Responnya Mengeluarkan kata-kata Yang kotor Kasar Oh Saya sedang Tidak tinggal Dalam kasih Allah Relasi Orang tua dan anak Ini yang sering kali Saya amati adalah Konfliknya tidak seimbang Bukan karena ini Orang tua ini anak ya Tapi Musuhnya berbeda Musuh orang tua Adalah kegagalan anak Musuh orang tua Adalah masa depan Anak hancur Maka dia sangat protektif Melindungi anaknya Dan bahkan mengatur Kegiatannya Jangan sampai anak ini gagal Jangan sampai anak ini Tersesat Jangan sampai anak ini Salah jalan Atau Jangan sampai Masa depan anak ini Rusak Maka dijaga Dan anak-anak Merasa terganggu Dengan Sikap orang tua ini Yang menjaga ini Maka Musuh anak Lalu orang tua Kan berbeda Kalau konflik Yang imbangkan Musuhnya sama Anak memusuhi orang tua Orang tua memusuhi anak Sementara ini Orang tua Tidak pernah Musuhi anak Yang menjadi musuh Orang tua adalah Kegagalan anak Anak musuhi orang tua Jadi Konflik tapi tidak Seimbang Tidak nyambung Konfliknya Maka ketika Anak-anak memusuhi orang tua Orang tuanya sedih Harusnya kan Kalau saya musuhi dia Dan dia musuhi saya Imbang Nah ini musuh saya Kalau anak-anak kemudian Musuhi anaknya Orang tua sedih Saya tidak pernah Memusuhimu Musuh saya adalah Kegagalanmu Musuh saya adalah Masa depanmu yang hancur Maka Orang tua akan Sedemikian rupa Berusaha Supaya anaknya terjaga Maka ketika Kemudian Pelarga-pelarga mengolah Oh ya Kita harus tinggal Dalam kasih Allah Kita bisa hidup Salih mengasihi Tapi untuk tinggal Dalam kasih Allah Butuh komitmen Melatih respon-respon Positif itu Ketika Kemudian Ada kesempatan Anak-anak retret Disadarkan kembali Oh Kalau Mama, papa Nelpon saya malam Belum pulang Jam 7 belum pulang Itu sayang Oh Yang dulu merasa terganggu Apaan sih Telepon-telpon malu-maluin ya Orang tua mengantar Saya ke gereja Mengantar saya ke sekolah Sampai ke depan gerbang Anak-anak yang mulai Remaja malu ya Diantar gitu Aku udah gede Gak mau diantar-antar gitu Sampai di tikungan saja Bapak di itu Aku jalan Setelah mengolah diri Untuk tinggal dalam kasih Allah Oh Orang tua mengantar saya Sampai depan gerbang sekolah Sampai gereja itu Karena sayang Mereka Memeyakinkan saya aman Sampai di tempatnya Kalau sampai di tikungan sana Belum tentu aman sampai sini Dulu merasa terganggu Sekarang Oh ini ungkapan sayang Dari orang tua saya Ketika anak Menepon papanya Gak pulang-pulang Lembur terus Oh ternyata Anak saya kangen sama saya Kan gak Mungkin gengsi anak itu bilang Papa gak pulang-pulang Selalu malam pulangnya Yang keluar itu Tapi ketika orang yang tinggal di lokasi Responnya positif Oh anak saya kangen sama saya Padahal Kalau itu belum di Renungkan Malah Ya dah nanti papa bayi oleh-oleh Aku gak butuh oleh-oleh Aku butuh papa Seperti pulang Ya berarti kan Kangen sama orangnya Bukan soal oleh-olehnya Tapi hadir Gaderan orang tua di rumah itu Ternyata membuat Anak-anaknya senang Mari kita berlatih Untuk hidup saling mengasih ini Sampai pada kata tinggal Tinggal dalam kasih itu Sampai respon-respon Yang kita berikan Itu positif Damai Menenangkan Sehingga Tidak justru menimbulkan Konflik yang lebih besar Ketika anak-anak marah Orang tua nyambung-mulang Latihan kur terus Besok pertemanan lingkungan Latihan kur Oh dia butuh ditemani belajar Berarti kita perlu Bagi tugas Kalau papanya Atau mamanya latihan kur Yang satu di rumah Menemani anak-anak belajar Itu kan responnya positif Dan mendamaikan Kalau Kita belajar seperti ini Kita sudah melaksanakan Perintah Tuhan hari ini Tinggallah dalam kasihku Mari kita mohon Ramah Tuhan Agar kita Terus dilindungi Terus diberkati Dalam upaya kita Tinggal dalam kasihnya Sehingga rumah kita Semakin dibuti dengan kedamaian Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang masa Mari kita berbarui percayaan kita Dengan mengucapkan syahadat para rasul Aku percaya akan Allah Bapak yang maha kuasa Bapak yang maha kuasa Terima kasih